pengajian baru sebatas baru seperti itu ya yang saya lakukan gitu tetapi semua itu saya lakukan tanpa saya memiliki ilmunya saya tidak tahu pasti apakah yang saya lakukan itu benar atau tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan sharing tentang pengalaman saya mengikuti kelas public speaking yang diadakan oleh kelas bebenah sadis awalnya itu ketika ingin mendaftar saya tuh sempat ragu gitu ya dan maju mundur kemudian membaca peraturannya itu untuk benar-benar memahami maksudnya itu saya sampai dua hari memutuskan untuk ikut atau tidak dan akhirnya saya memutuskan untuk ikut karena memang dunia public speaking ini bukan hal baru sebenarnya ya untuk saya walaupun lingkupnya masih tingkat majelis taklim kemudian rapat-rapat gitu ya rapat-rapat pengurus kemudian lingkaran pengajian baru sebatas baru seperti itu ya yang saya lakukan gitu tetapi semua itu saya lakukan tanpa saya memiliki ilmunya saya tidak tahu pasti apakah yang saya lakukan itu benar atau tidak sebaik atau tidak gitu ya dalam dunia public speaking akhirnya berbekal dengan alasan itu saya memutuskan untuk ikut ya ikut menang kelas public ini dan saya merasa beruntung dan memang pilihan saya tepat gitu ya banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan dan pengalaman-pengalaman yang pengalaman-pengalaman dari pembicara yang membuat pembelajaran bagi saya untuk lebih baik lagi dalam berbicara di depan umum ke depannya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati